mari kita belajar syarat wajib sholat dan syarat sah sholat dukung channel ini dengan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kak, emang benar ya kata temanku kita itu wajib melaksanakan sholat katanya kalau kita gak sholat nanti kita dapat dosa masuk neraka lagi, ih serem Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya baik, sekarang kakak akan menjelaskan siapa saja yang wajib melaksanakan sholat disimak ya syarat wajib sholat adalah segala ketentuan yang menyebabkan wajibnya seseorang untuk melaksanakan sholat syarat wajib sholat ada tiga yang pertama, beragama islam baik laki-laki ataupun perempuan yang kedua adalah berakal sehat maksudnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk loh, memangnya ada kak orang yang tidak berakal sehat ada dong, seperti orang gila, orang yang pikun mereka sudah tidak sehat lagi akalnya jadi mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat oke, aku paham sekarang, terus apa lagi kak? yang ketiga adalah balik ciri balik adalah sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan mimpi basah atau keluarnya sperma setelah usia 9 tahun untuk laki-laki dan perempuan keluarnya darah haid setelah usia 9 tahun untuk perempuan namun dalam hadis nabi, anak sudah disuruh sholat sejak usia 7 tahun dan pukullah ketika usia 10 tahun jika tidak mau sholat atau meninggalkan sholat itu semua semata-mata untuk pembelajaran dan pembiasaan supaya ketika usia balik nanti sudah biasa melakukan sholat 5 waktu nah, jika syarat-syarat tadi ada dalam diri seseorang maka orang itu wajib melaksanakan sholat jika meninggalkan sholat, maka dia berdosa oh, begitu ya kak? aku mau belajar sholat lah dari sekarang insyaallah, anak sholeha syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat jika ada yang kurang, maka sholatnya tidak sah wah, bahaya juga ya kak? apa aja sih syarat sah sholatnya? aku mau tahu baik, yuk kita simak lagi yang pertama, telah masuknya waktu sholat sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman lalu, kita tahu dari mana kak kalau telah masuk waktu sholat? kita bisa tahu masuknya waktu sholat dengan dikumandangkannya azan syarat sah yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar hadas kecil disucikan dengan berbudu dan hadas besar disucikan dengan mandi wajib syarat sah yang ketiga adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis jadi sebelum sholat, kita harus memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat sholat kita itu sudah suci yang keempat, menutup aurat aurat itu apa sih kak? aurat adalah anggota badan yang tidak boleh terlihat aurat laki-laki adalah antara pusat sampai kelutut sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan syarat yang kelima adalah menghadap kiblat kamu sudah tahu belum deh arah kiblat kita kemana? tahu dong kak, arah kiblat kita adalah kabah betul sekali syarat yang keenam adalah mengetahui mana rukun sholat dan mana sunnah sholat rukun sholat tidak boleh tertinggal kalau tertinggal, maka sholatnya tidak sah rukun sholat kita bahas di video selanjutnya